Hampir 500an kuota pendaftaran peserta didik baru di SMA dan SMK negeri di kota Jambi masih bisa diperebutkan. Pasalnya dari PPDB tahun ini, yang berakhir 9 Juli lalu, ternyata ada daya tampung yang belum terpenuhi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, dari hasil tes online PPDB lalu, ternyata banyak belum terpenuhi kuota, maka Pemprov melalui Dinas Pendidikan membuka kembali pendaftaran online di sekolah masing-masing. Kita buka kembali pendaftaran untuk PPDB itu SMA 2, SMA 4, sampai dengan SMA 13. Itu kita buka kembali penerimaannya. Sudah langsung kami sampaikan dalam penerimaan masing-masing SMA itu berapa kuota penerimaannya. Kita terbuka, kita transparan. Kemudian yang untuk SMK, jumlah SMK kita kan ada 6. 3 SMK itu sudah penuh. SMK 1, SMK 2, dan SMK 6 itu penuh. Makanya yang kita buka hanya SMK 3, 4, dan 5. Kisaran berapa siswa lagi kalau secara seluruh Anda? Hampir 500an. Setelah total-total. Setelah total-total, hampir 500an. Yang 400 lebih sedikit lah, sekitar 500an. Yang akan kita tampung untuk. Yang sudah mulai pendaftaran kemarin hari Rabu sampai dengan hari, kalau keliru sampai hari Minggu kalau selain. Jadi, ya offline tapi tetap menggunakan sistem ya. Mereka daftar langsung ke sekolah yang dituju. Ya kami berharap sih, bagi anak-anak yang menginginkan untuk sekolah di negeri, lihatlah SMA yang kotanya banyak menerima. Seperti kalau tidak keliru itu, SMA 12 itu masih 147 kotanya. SMA 2 tinggal 8, SMA 5 tinggal 23 kalau tidak salah ya. Jadi semakin banyak melihat SMA yang kotanya besar, mudah-mudahan berpeluang. SMA 2. SMA 2. SMA 3. SMA 5. SMA 5. SMA 5. SMA 5.